Halo Bedingers, apa kabar? Bagi para pecinta reptil, pasti akan mudah membedakan jenis-jenis ular besar yang secara tampilan tampak sama. Namun bagi masyarakat kebanyakan, ular moa, piton, dan anakonda akan dianggap sama saja. Yap, dimana ketiga ular ini memang masih berkerabat, Bedingers. Memiliki cara pemaksa yang sama dan juga sama-sama pemakan daging. Akan sih, tapi ketiga ular ini ternyata memiliki perbedaan lho, Bedingers. Apa saja perbedaan ketiga ular ini? Yuk, kita bongkar. Ukuran Boa dalam bahasa latin artinya besar, sesuai dengan namanya ular moa. Ini memang memiliki ukuran yang besar. Ular ini bisa tumbuh sampai 9 meter dengan berat mencapai 127 kilogram. Sedangkan ular piton atau di Indonesia dikenal dengan nama ular saja, panjangnya bisa mencapai 10 meter dan beratnya bisa mencapai 113 kilogram. Salah satu spesies piton yang termasuk ular terpanjang di dunia adalah piton reticulatus. Nah, kalau ular anakonda, ular ini merupakan ular terbesar di dunia berdasarkan diameter tubuhnya. Tubuh ular anakonda hijau yang pernah ditemukan memiliki diameter mencapai 85 cm. Hmm, kebayang nggak tuh? Panyanya beratnya berapa? Habitat Ular boa menyukai tempat-tempat yang lembab, penuh dengan tumbuhan dan rumputan. Ular ini tersebar di Afrika, Amerika Selatan, Madagaskar, dan Kepulauan Pasifik. Sementara itu, ular piton lazim ditemukan di hutan-hutan tropis Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ular ini juga banyak ditemukan di Asia Selatan, Australia, dan juga sepanjang Sub-Sahara Afrika. Sedangkan ular anakonda hidup di lahan-lahan basah dan hutan hujan. Ular ini lazim ditemukan di sungai atau rawa-rawa di Brazil, dan hutan hujan Amazon, Guinea, dan juga hutan Kalimantan. Ular anakonda menghabiskan lebih banyak waktu hidupnya di air dibandingkan ular boa dan piton yang kebanyakan di daratan. Cara berkembabian Kebanyakan ular berkembabian dengan cara bertelur, namun ular boa dan anakonda berkembabian dengan cara melahirkan atau vivipar. Ular boa dan anakonda mengembangkan anak-anaknya dengan placenta dan kantung kuning telur. Saat melahirkan, ular boa dan anakonda akan mengeluarkan lapisan placenta yang berisi anak-anak mereka. Setelah keluar dari perut induknya, anak-anak itu akan merobek placenta yang membungkusnya. Hal ini memang tak biasa di kalangan reptil. Sedangkan ular piton berkembabian seperti ular kebanyakan, yaitu dengan cara bertelur atau ovipar. Ciri-ciri fisik dan warna kulit Tubuh ular boa memiliki pola berbentuk lingkaran besar berwarna coklat terang yang berjejer dari belakang kepala hingga pangkal ekor. Ekornya berwarna coklat tua dan garis-garis berwarna coklat muda yang membentuk lingkaran. Sementara ular piton memiliki pola-pola lingkaran besar berbentuk jala. Tersusun dari warna-warna hitam ke coklatan, kuning, dan putih di sepanjang tubuhnya. Satu garis hitam tipis berjalan di atas kepala dari moncong hingga tengkuk menyerupai garis tengah yang membagi dua kanan kiri kepala secara simetris. Nah, kalau ular anak koda biasanya berwarna coklat atau hijau dengan total-total hitam berbentuk oval. Ukuran kepalanya juga lebih sempit dibandingkan tubuhnya. Anak koda juga memiliki mata yang terletak di bagian atas kepala. Nah, hal ini memungkinkan si ular untuk melihat ke luar air tanpa memunculkan tubuhnya di permukaan. Oke, bedegers, itulah tadi perbedaan antara ular boa, piton, dan anak koda. Sudah pada tahu kan? Eh, ada nggak sih yang berminat memelihara ketiga jenis ular ini? Kalau ada yang berminat, tulis di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini semua bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye!